Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Bu Tia Di pertemuan ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan hidup dan sosial Serta kita akan belajar tentang keberagaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia Muatan IPS dan PPKN tema 3 subtema 1 Nah anak-anak, mari kita simak penjelasan berikut Nah anak-anak, yang pertama kita membahas muatan pelajaran IPS tentang interaksi manusia Interaksi manusia sendiri itu dibagi menjadi dua Yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup Nah, interaksi sosial adalah hubungan antar manusia atau hubungan manusia satu dengan manusia lainnya Interaksi sosial terjadi disebabkan karena manusia adalah makhluk sosial Artinya, manusia tidak dapat dihidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain Jenis-jenis interaksi sosial itu dibagi menjadi tiga Yang pertama yaitu individu dengan individu Yang kedua, individu dengan kelompok Dan yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok Interaksi sosial individu dengan individu Contohnya, bertegur sapa? Dan yang kedua, berjabat tangan Berjabat tangan itu membutuhkan dua orang Dan yang ketiga, ibu menyuapi anaknya Dan yang terakhir, dokter memerisa paksiannya Selanjutnya, contoh dari interaksi sosial individu dengan kelompok Yang pertama yaitu guru menjelaskan materi ke murid Kemudian, berpidato di depan umum Atau seorang tokoh yang berpidato di depan halaya umum Kemudian, yang ketiga yaitu pembina upacara menyampaikan amanat Dan yang terakhir, ustad berjeramah di depan jamaahnya Nah, anak-anak Untuk interaksi sosial kelompok dengan kelompok Contohnya yaitu diskusi antar kelompok Diskusi antar kelompok ini membutuhkan setidaknya dua tim Kemudian, ada lagi contohnya yaitu pertunjukan drum band di depan para penonton Dan yang terakhir yaitu dua tim bertanding sepak bola Anak-anak sekalian, interaksi sosial juga bisa dilakukan di pasar loh Coba perhatikan gambar berikut ini Nah, interaksi apa saja yang terjadi di pasar? Yaitu yang pertama, interaksi pembeli dan penjual Kemudian, yang kedua interaksi penjual dan penjual Dan yang ketiga, interaksi penjual dan pemasok barang produksi Nah, anak-anak Dalam berinteraksi, manusia sangat perlu sikap Yang pertama yaitu tenggang rasa Dan yang kedua, toleransi Tenggang rasa adalah ucapan, sikap, dan perbuatan Untuk menjaga perasaan orang lain Karena adanya perbedaan dengan diri kita Toleransi, ucapan, sikap, dan perbuatan kita Dalam menghargai perbedaan dengan orang lain Nah, apa sih manfaat dari sikap tenggang rasa dan toleransi Dalam berinteraksi itu? Yang pertama, yaitu kerupunan akan terjaga Kemudian, yang kedua, aktivitas berjalan dengan lancar Dan yang ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa akan meningkat Dan yang keempat, kehidupan berjalan terasa damai Nah, anak-anak Interaksi dengan lingkungan hidup Merupakan interaksi dengan lingkungan alam Yang terbentuk secara ilmiah Nah, contoh interaksi dengan lingkungan hidup yang berada di sekitar kita Yaitu petani teh yang sedang panen atau mengolah lahannya Petani teh membutuhkan atau berhubungan dengan alam Yaitu untuk menghasilkan teh kemudian dijual sebagai bahan kebutuhannya Kemudian, yang kedua, yaitu pencari kayu di hutan Kemudian, yang ketiga, yaitu nelayan mencari ikan di laut Seorang nelayan berhubungan dengan alam untuk menghasilkan ikan Kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Dan yang terakhir, yaitu penambang pasir Selanjutnya, kita akan membahas tentang Muatan pelajaran PKN tentang keandalkan ragaman sosial dan budaya di Indonesia Indonesia adalah negara yang kaya Memiliki suberdaya alam yang melimpah dan keragaman sosial budaya untuk pembangunan bangsa Apa saja itu? Bentuk keragaman sosial dan budaya di Indonesia Yang pertama, yaitu keragaman sosial Bentuk-bentuknya, yaitu keragaman suku bangsa Keragaman religi atau agama Keragaman sistem masyarakat Keragaman mata pencaharian Dan untuk keragaman budaya, bentuk-bentuknya yaitu Keragaman bahasa daerah Keragaman rumah adat Keragaman senjata tradisional Keragaman pakaian adat Keragaman tarian daerah Keragaman lagu daerah Dan yang terakhir, yaitu keragaman kesenian daerah Nah, untuk keragaman sosial sendiri Yang ada di sekitar kita Yaitu berupa mata pencaharian Ada yang agraris Ada yang bermata pencaharian Sebagai dalam bidang peternakan Kemudian dalam bidang perikanan Dalam bidang perindustrian Dalam bidang perdagangan Dalam bidang perhutanan Dan yang terakhir, yaitu bidang pertambangan Keragaman budaya Yang pertama yaitu keragaman budaya bahasa daerah Indonesia akan kaya akan bahasa daerah Tiap suku bangsa akan berkomunikasi dengan bahasa daerah Indonesia memiliki bahasa persatuan Yaitu bahasa Indonesia Jadi, dalam keragaman budaya bahasa daerah Tidak menjadi masalah untuk kita semua Karena kita punya bahasa persatuan Yaitu bahasa Indonesia Nah, anak-anak Keragaman budaya yang kedua Yaitu keragaman rumah adat Contohnya Rumah adat Joglo Berasal dari Jawa Timur Daerah istimewa Yogyakarta Dan Jawa Tengah Kemudian Rumah adat Tongkonan Berasal dari Sulawesi Selatan Rumah adat Gadang Berasal dari Sumatera Barat Dan yang terakhir Rumah adat Kebaya Berasal dari DKI Jakarta Masih banyak rumah adat lainnya ya Selanjutnya Selanjutnya Kita akan belajar tentang Keragaman budaya pakaian adat Contohnya Pakaian adat dari Kalimantan Barat Pakaian adat dari Jawa Barat Pakaian adat dari Jawa Timur Dan pakaian adat dari Jambi Setiap daerah memiliki Cara tersendiri Dalam memakai Pakaian daerahnya masing-masing Kemudian Untuk keragaman budaya Tarian adat Contohnya Tari Remo Berasal dari Jawa Timur Tari Pendet Berasal dari Bali Tari Kandagan Berasal dari Jawa Barat Dan Tari Kelana Topeng Berasal dari Daerah Yogyakarta Selanjutnya Dalam keragaman budaya Juga terdapat Permainan tradisional Nah disini Terdapat dua contoh Permainan tradisional Yang pertama Yaitu Dengkli Ogla Agli Berasal dari Jawa Tengah Dan yang kedua Yaitu Perepet Jengkol Berasal dari Jawa Barat Sebenarnya Kedua permainan ini Memiliki persamaan Yaitu Permainan dilakukan Secara berkelompok Antara 3 Sampai 5 Orang Nah dalam Menghargai Keragaman sosial Yang ada di Indonesia Yaitu yang pertama Tidak mencelah Pekerjaan Atau mata pencaharian Orang lain Yang kedua Yang kedua Menghormati waktu Dan aktivitas kerja Orang lain Dan yang ketiga Memilih dan menggunakan Produk-produk lokal Untuk memajukan usaha Dalam negeri Dan yang keempat Mengonsumsi buah Dan makanan Produk dalam negeri Kemudian Cara menghargai Keragaman budaya Yang ada di Indonesia Yaitu yang pertama Mau mempelajari Budaya sendiri Dan yang kedua Menggunakan bahasa daerah Sebagai bahasa sehari-hari Dan bahasa Indonesia Sebagai bahasa persatuan Kemudian Menganggap semua budaya Indonesia Sama baiknya Dan yang terakhir Mengedapankan Sikap toleransi Baiklah anak-anak Cukup sekian Pembelajaran Pada hari ini Semoga bermanfaat Tetap semangat Dan selalu jaga Kesehatan ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh